Informasi berikutnya pemirsa, Alwin Jabarti Kemas tersangka judi online punya peran besar memfilter dan memverifikasi situs judi online agar tidak diblokir. Alwin bekerja sama dengan staff ahli Kemen Komdigi Adikismanto yang memfilter situs judi online. Total uang yang disita 167 miliar rupiah. Apakah benar polisi menangkap Alwin Jabarti Kemas dalam kasus ini judi online juga Pak? Benar. Nangkapan Alwin Jabarti Kemas dibenarkan di Reskrimumpolda Metro Jaya. Alwin bekerja sama dengan Adikismanto, tersangka staff ahli Kemen Komdigi memfilter dan memverifikasi situs judi online agar tidak diblokir. Sementara Zulkarnain Apriliantoni alias Tony Tomang, mantan komisaris BUMN, merekrut dan mengkoordinir staff di kementerian. Selain itu ada tersangka Denden Imadudin Soleh, Ketua Tim Ahli di Kemen Komdigi, putra anggota DPRD Subedang. Total 24 tersangka berperan sebagai bandar, agen, hingga pengepul data. Hasil pengembangan kasus tersebut, kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 22 orang tersangka lainnya dan menetapkan 3 orang sebagai DPO. Sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka. Polisi menyita barang bukti uang tunai 167 miliar rupiah dan 26 mobil mewah. Namun nilai barang bukti ini masih jauh dari perputaran uang judi online yang menurut Menko Polhukam Budi Gunawan mencapai 900 triliun rupiah di 2024. Ribuan pemain judi online merupakan kalangan menengah ke bawah termasuk ribuan anggota TNI Polri, karyawan hingga anak di bawah 10 tahun. Dari Jakarta, Naura Syafika Ahmad Putra, Ainyus, laporkan.